Turunkan posisi dia ya, sebelum jatuh harusnya dibetulin Posisi melon Ini segede-segede apa sih, coba kita lihat Labu madunya sepertinya sukses ya Semoga aja subur Dipanen karena memang gak keburu Karena udah dimasak sebagian Tuh ada Bisa dulu ya, ininya Tau gak temen-temen hari ini excited banget Nah ini sampe Ambil tangga Ada lima timun Bener? Iya Ayo, let's see Ayo hari ini kita panen timun temen-temen Ini yang dulunya rice bed Yang tidak ada hasilnya Sekarang sudah membuahkan hasil Dan hari ini kita mau panen Ini kita liatin dulu ya Ini tuh, udah panjang-panjang gede ya Ada berapa? Terus, tiga Nah ini yang kita gak tau Tiba-tiba ternyata ada panjang disitu tuh Masya Allah Nah yang keempat di atas Tuh Oh iya ada berak di bawah Ada berak kucing Tuh dia ya, di atas ya Yuk Nah ini dia Sampai perlu tangga temen-temen Karena timunnya udah ngerambat di atas Jadi harus naik deh Dedinya Ini timunnya tuh Di atas sini nih Harus pake tangga sedikit Untuk ngambil buah satunya Gak nyampe temen-temen Perlu gunting ya Daddy Daddy, mau diambilin gunting Yeay Nah satu lagi agak tinggi tuh Sekarang mikir nih Untuk yang satu lagi ada tuh Di atas Deket kabel listrik Serem juga nih Awas Daddy Awas Daddy Awas Daddy Awas Daddy Awas Daddy Alhamdulillah Akhirnya keambil Yeay Yeay Wah ini super hero-nya nih Sampai naik-naik genteng Eh naik-naik genteng Nah sekarang yang ini Kita panen Ayo Daddy panen yang bawah Kan ada tiga di bawah Dimana? Ayo Oh Nal yang mau panen nih temen-temen Di sini Di pelumpir apa? Di ceklik gitu Diputar Diputar ya sama Daddy tadi Masya Allah Baru ngali ini segede ini Ya Allah Ayo Daddy Yeay Alhamdulillah Yeay Iya Yeay Oh my God Aduh keren banget Masya Allah Masya Allah Masya Allah Aduh seneng ya Mel ya Ya Allah Wuhuhuhuh Ada lagi temen-temen di sini Temen-temen di sini Ya Ayo Iya Bisa kak? Bisa Kamu Nggak apa-apa kau minjak Maksudnya ini kan Nggak ada buah Jangan minjak melom Nah Tuh Tuh Wah Masya Allah Masya Allah Masya Allah Masya Allah Masya Allah Lihatkan Tuh Wih temen-temen Masya Allah Ini timun terbesar Yang pernah Momi panen dari rumah Momi ini Sekarang bukan di atap tapi di bawah Yeay Alhamdulillah ya Wih Masya Allah Satu kilo Temen-temen Wuhuhuh Alhamdulillah Hmm Pertama kali dalam hidup ya Nanti saatnya kita mencobai ya Nanti dedinya yang coba Pakai mempe-mpe Katanya dia mau Tuh Kita goreng dulu nih mempe-mpe-nya Tuh temen-temen Kalau mempe-mpe sebenarnya lebih sehat Dikukus aja ya Atau maksudnya dimakan gitu aja Ya karena dia kan udah mateng dari kukusan kan Kalau Momi senangnya kayak gitu malah Jadi kerasa ya ikannya Tapi dedinya belum bisa nih Kalau di kukus katanya gak enak Yaudah deh nyelam dia Di minyak panas nih Wuuuh Gimana? Gimana? Pahit gak? Hah? Pahit ya? Oh berarti udah kelamaan Terlalu Terlalu lama di itu Makanya timun harus dipanennya Oh mungkin karena yang bagian bawah tadi Pahit banget? Enggak sih Mungkin tadi kamu ngomong yang bagian bawah tadi ya Oh yang bagian bawahnya suka pahit Nah sekarang itunya Yang tengah-tengah Enggak? Oh enggak pahit Sempet kaget Pahit ternyata bagian Ujung-ujungnya ya Oh iya iya Makanya timun Sering dipotong bagian ujung-ujungnya Maaf momi gak ngerti Ini soalnya temen-temen Hmm iya nih Ujungnya yang pahit doang Dalemnya Dalemnya segar ya? Bener? Segar? Ya alhamdulillah Ya alhamdulillah Enak Enak Enggak pahit bener? Enggak Oh iya berarti ujungnya ya Ujungnya berarti yang pahit Oke Enggak pahit deh Hah gimana sih serius? Aduh Jadi yang serius katanya enggak Enggak pahit Ah Gimana sih? Makan solo nih Pahit ya? Oh walau Pahit banget Yah Yah Temen-temen Ternyata pahit banget Iya ketuaan ini Harusnya dipanen agak kecilan Wow Temen-temen inget kan Terakhir Momi tancapin stek-stek Batang kangkung Bekas panen yang sebelumnya Kedalam satu pot yang baru Dan sekarang sudah seperti ini temen-temen Tuh Ini lihat ya temen-temen Tuh Masya Allah subur sekali Tuh Ya Jadi momi itu tidak pernah lagi beli biji kangkung Hanya dari batangnya aja momi tancap-tancapin Kalau momi merasa kurang hasil panennya Jadi momi buat lagi pot yang baru Lalu tancap-tancapin lagi Sisa batang hasil panen yang sebelumnya Ya Nah ini yang sudah satu tahun lebih Yang sudah pernah juga ditambahin lagi media tanamnya Untuk ditancap-tancapin lagi Tapi ternyata Hari ini dia Cuma menghasilkan segini ya Jadi dalam satu pot Setelah berkali-kali panen Pasti hasilnya lama-lama berkurang Nah Disitu Letak kita harus memperbaharui potnya Ganti media tanamnya Terus ditancap-tancapin lagi Batang-batang Sisa nanti hasil panen kita Ya daunnya kan dimakan Batangnya tancapin lagi Ini dia dari dekat ya Tuh lihat Sudah kayak gini Subur sekali Masya Allah Ya Tuh lihat Semuanya tumbuh Jadi kalau kalian nancepin batangnya yang gede-gede Padahal ini dari Ini loh Momi inget ya Ini media tanamnya Media tanam bekas teman-teman Iya Momi baru inget Ini media tanam bekas yang sudah ditumpukin di karung Iseng Momi bongkar lagi untuk kangkung ya Ternyata tumbuhnya subur Jadi media tanam bekas yang sebelumnya Padahal mau dimasukin ke komposter ya Di kompos bekas supaya diperbaharui lagi nutrisinya Ternyata ditanamin kangkung Masih subur-subur aja Alhamdulillah ya teman-teman ya Yuk saatnya kita panen Ini lihat ya Wuuuh Lagi subur-suburnya nih hari ini teman-teman Karena kembang kolnya udah gede-gede Tuh Dan Momi ngeliat di YouTube-nya siapa ya Pebule Gardener Dia YouTube-nya bagus deh Jadi dia nanam kembang kol katanya sih Kalau mau cepat keluar kembangnya Ini dipanen aja bagian bawahnya Kan ini bisa dimakan seperti daun kel aja Kan dia satu keluarga sama kel ya Keluarga Brasica family Ya keluarga kol-kolan Nah makanya kita bisa panen tuh Yang paling bawahnya aja Supaya dia cepat tumbuh Yang tunas-tunas baru yang di tengahnya Oke deh kita coba panen Tapi sebenernya Momi agak takut-takut Jadi bener-bener panen yang bagian bawahnya aja deh Kalau ini agak atas walaupun sudah gede Tapi kayaknya dibiarin aja kali ya Atau dipanen Aduh Momi gak tau deh Soalnya baru kali ini nanam kembang kol Nah sekarang teman-teman perhatikan Ini yang dua pot ini Sempat menguning Kita lihat yang ini masih menguning aja Ya belum memperbaik Belum baik-baik dia Belum sembuh-sembuh Yang ini sebelumnya udah kuning kayak gitu Tapi dia udah mulai Nah ini Mulai hijau Ini kenapa? Ini pakai 100% media tanamnya Pakai kompos Hasil kompos bag Ya Sepertinya karena belum terlalu matang ya Teman-teman Karena kan Seperti teman-teman tau Itu 11 bulan prosesnya Tapi ternyata Ya gitu Belum terlalu matang Terlihat dari hasil Yang ditanami Ini masih agak kuning-kuning Kayaknya kelebihan Apa ya Mungkin Malah kekurangan nitrogen Karena Ketika sampah organik Belum terdekomposisi sempurna Dia malah menyerap nitrogen yang ada Pada media tanam ini Ya Karena bakteri memerlukan nitrogen Untuk Kebutuhan mereplikasi diri Untuk berkembang biaknya Dan Ketika ini belum Terurai sempurna Bakteri itu Masih bereplikasi terus Ya Jadi dia malah Merebut Nitrogen yang ada Di dalam media tanam ini Ini buktinya ya Jadi Tapi kalau yang dicampur Nah ini ya Ini media tanam toko Yang di bagian bawahnya Nah Bagian atas memikasi Itu Kompos yang sudah Tuh Lihat terbukti kan Nih kompos yang Momi panen dari Kompos bag itu Nah ini malah subur banget Subur banget Tuh ya Seperti ini Ini subur banget ya Jadi dia tidak kuning-kuning Seperti ini Jadi dia masih punya Waktu Apa Untuk terdekomposisi Kalau ditaruh di bagian atasnya Aja sih Kompos Hasil panenan dari Kompos bag tersebut Jangan 100% Kompos Dari hasil Kompos bag itu Ternyata mungkin Mungkin ya Belum terdekomposisi Sehingga mengakibatkan daunnya kuning Malah ya Seperti itu Dan ini juga Ini juga ya Tuh ini kembang kol juga Ini Tuh Lihat udah gede-gede cakep-cakep ya Hijau-hijau Ini juga pakai Media tanam dari toko Tapi Di atasnya itu Ditambahin sama Momi kompos Dari hasil panen Kompos bag ya Alhamdulillah Ini daunnya gede-gede Masya Allah Ya Cuman di planter bag 15 liter Nah Kita lihat aja Apakah dia bisa berbunga ya Kalau pakai planter bag 15 liter Aja Dengan Dengan ya Selama ini diperlakukan Tiap seminggu sekali Dikasih POC juga ya Campuran POC Dengan air 1 banding 10 POC nya pakai yang ember 80 liter itu tuh Temen-temen ya Silahkan lihat videonya Video Cara buat POC Super mudah Dan ini labunya Sepertinya Dia mandak ya Ukurannya cuman segini aja Karena gak membesar lagi Dan ini mulai kuning Dan ini Labu yang Di bawah Ini membesar juga Ini tuh lihat Dia nyumput di bawah Biarin aja Gampang malah panennya ya Udah membesar juga Nah ini Kembali lagi ke kangkung Ini ya Kita lihat Tuh udah mulai ada daun-daun kuning Itu berarti udah agak telat Ini baru kemarin nih keluar daun kuning Seharusnya 2 hari yang lalu Kita udah panen ya Tuh lihat Ini menunjukkan kalau Hei Kamu terlambat panen aku Ini Kangkungnya mau bicara itu Jadi kalau kita sering ya Panen yang itu-itu aja Kita nanam yang itu-itu Jadi lama-lama kita ngerti loh Personality-nya dia Nah ini kenapa daunnya agak-agak jelek nih Yang di stereofoam Yang mantan komposter cacing Ya Dulu momi ngerawat cacing Di komposter ini Tempat buang sampah-sampah Dari kebun Sekarang Dirajai oleh kangkung Karena momi buang sampah Batang kangkung disini Eh dia malah tumbuh Ketika ini Si komposternya dipenuhi air Ketika musim hujan Terendam air Dia malah tumbuh Dia malah seneng Terendam air Gitu Dan ini agak-agak jelek Karena ya itu kadang Kemarin-kemarin tuh Momi buang POC Tanpa ditambahin air Pegat Agak pekat ya Kesini Jadi dia kayaknya mungkin Ya agak-agak sakit lah Inilah Kalau overdosis POC Seperti ini temen-temen ya Daunnya kuning-kuning Terus nah ini banyak kutu kebulnya Ketika . selamat menikmati selamat menikmati dan ini selada yang tumbuh di potnya cabai seladanya tumbuh sendiri alhamdulillah udah pernah dipanen sekali dipanen daun bagian bawahnya aja jadi dia tumbuh lagi dan lagi yuk kita panen juga bagian bawahnya lagi ya jangan dicabut biarin dia nanti momi pengen panen bijinya nanti ya selamat menikmati nah ini tembang kolnya bismillah ya semoga gak apa-apa nih momi panen bagian bawahnya nih daun bagian bawahnya penggantinya kale bismillah wuhh mulus loh daunnya loh wuhh ternyata dia ada cabang kayak kale ya tuh ini kita petik aja karena takutnya dia malah mengganggu pertumbuhan yang bunga kembang kolnya yang di tengah lumayan dapet daun gratis dari kembang kol nih mie tuh sampe lupa loh temen-temen kangkung yang ini belum dipanen dan yang di talang itu juga belum dipanen masya Allah sampe lupa saking banyaknya kangkung hahaha selamat menikmati wah lumayan dan terakhir kita mau panen kucai kita tuh udah agak rimbun ya nah biar dia lebih banyak cabangnya lagi kita pangkas habis selamat menikmati gundul deh kucai kita segini dapetnya alhamdulillah untuk 3 mingguan bisa ini kalo ngedadar telur ya alhamdulillah oke ini udah di kupas kulitnya coba masih pahit gak? ayo Deddy cobain momi puasa soalnya masih pahit? ayo sampai pening kepalanya makannya ya Allah sedih gak apa-apa deh ini adalah pelajaran berharga untuk kita tapi temen-temen momi punya teori lain karena pernah timun ini dipanen kecil juga pahit ternyata temen-temen dan sepertinya momi mau mengambil kesimpulan kalo di Jakarta nan panas ini ya di dataran rendah yang panas ini timun tuh lebih baik agak agak teduh dikit temen-temen jadi si buahnya gak kena matahari langsung maka itu nanti gak begitu pahit karena momi udah pernah kok panen timun sebelum-sebelumnya dan itu enak banget ketika pas musim hujan temen-temen dan timun-timun ini dipanen ketika puncak-puncaknya musim kemarau mengkahnya pahit Kimi sedih nih ngeliat mominya mau buang timunnya cobain dulu katanya cobain pake nasi ya jangan udah langsung aja ya pake nasi mau pahit juga jadi gak enak enggak aduh serius udah kebuang loh setengahnya tadi mungkin gak semua timun ya ini enggak ah serius ah yang bener ah dadinya mah ini enggak ini enggak ah serius Allahuakbar udah mulai ada udah mulai ada udah mulai ada cuman gak it's tolerable iya masih bisa kamu pake timun itu ya enggak enggak kamu ngelala iya curang mungkin yang itu tuh ya kamu ya Kim ah serius bener ya ya Allah untung belum momi buang temen-temen ini mereka nih bener-bener nih mereka bilang buang bener ya ah pahit oh aftertaste-nya pahit iya kan ini kaya manis-manis tiba-tiba enggak ah jadi ya awalnya manis terus tuh pahit gitu kok gitu iya mana nih yaudah aku gak akan buang kok tenang nih ini kangkungnya kita timbang 600 gram 120 deh Alhamdulillah selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati